Assalamualaikum Wr Wb Padang masyar menjadi tempat dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kubur Kita akan berkumpul dalam keadaan yang sama, sama-sama tidak menggunakan satu halnya benang pun Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan Hadis Riwet Muslim Yang membedakan adalah wajah dan kondisi tubuh kita saat itu Semuanya tergantung apa yang kita lakukan selama hidup di dunia Yang mengerikan adalah para pelaku maksiat yang memiliki penampilan sama sekali berbeda saat ia hidup di dunia Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu Yang pertama, berwajah monyet Keadaan para tukang fitnah di Padang masyar ternyata sangatlah buruk Mereka akan memiliki wajah seperti monyet Ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia Bagi orang-orang yang mendidikasikan dirinya sebagai tukang fitnah di dunia Mereka telah dijanjikan neraka Jahannam sebagai tempat kembali Sesungguhnya, orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman Baik laki-laki maupun perempuan Kemudian mereka tidak bertaubat Maka bagi mereka asap Jahannam Dan bagi mereka asap neraka yang membakar Al-Quran Surah Al-Buruj ayat 10 Kamu mungkin masih ingat Ikon tukang fitnah dalam sejarah Islam Ia adalah istri Abu Lahak, Umu Jamil Tahu sendirikan bagaimana nasibnya Dia dimasukkan ke dalam neraka bersama suaminya Tidak mahukan menjadi the next Umu Jamil? Selain berwajah monyet, ada juga manusia-manusia yang akan diserupakan seperti babi Ada yang diserupakan seperti babi Yang serupa babi adalah orang suka makan harta haram Dan merampas hak orang lain Mereka adalah orang-orang yang zolim terhadap orang lain Suka mengambil yang bukan miliknya Semacam koruptor yang menyolong duit rakyat Bahkan ada yang pamer di medsos dengan bangganya Padahal, kelakuan seperti itu dilarang keras Dan sudah memperingatkan Allah SWT Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu Dengan jalan yang batil Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu Dengan jalan dosa Padahal kamu mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 Setelah tukang rampas milik orang lain Sekarang kita akan bahas Seperti apa wajah orang-orang pemakan riba di akhirat kelak Ada yang tubuhnya terbalik kakinya di atas dan diseret muka mereka Yang tetap lengkop kepalanya di bawah kakinya di atas adalah kaum pemakan riba Jangan berpikir kalau pemakan riba berhenti di situ siksaannya Di neraka nanti perut mereka akan berisi ular Ini berdasarkan kesaksian Rasulullah SAW Yang melihatnya secara langsung saat peristiwa Isra Miraj Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular Yang tampak dari luar perut mereka Lalu malaikat Jibril pun menjawab Mereka adalah para pemakan riba Hadis riwayat Ibn Majan Selanjutnya akan ada orang-orang yang matanya buta di hari akhir nanti Mereka adalah para pemimpin yang zolim Ada yang buta tersungkur Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zolim dalam pemerintahan Sekarang ini banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin Karena gambaran pemimpin hari ini adalah hidup enak Berlimpah harta dan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan Padahal bertanggung jawabannya berat dunia akhirat Makanya dahulu sebagian sahabat dan alim ulama takut menjadi pemimpin Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq Beliau terpilih menjadi falifah pertama selepas Rasulullah SAW wafat Saat itu beliau menyampaikan pidatonya Bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah kerugian Bukan keuntungan dan sebuah beban berat Hal serupa juga terjadi pada Imam Abu Hanifah Yang menolak menjadi kodi atau hakim Bagi pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya Tentu saja tidak akan dihadiahi syurga Jika seorang pemimpin berlaku semena-mena terhadap rakyatnya Ancamannya bukan main-main Tidaklah seseorang diamanahi memimpin sotukau Kemudian yang meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya Maka diharamkan baginya syurga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hei, saya yang mewakafkan ribuan hektar tanah untuk umat Kamu tak tahu siapa saya Kok kamu gak tahu saya? Saya ini yang nyumbang buat masjid ini loh Ada yang pernah dengar atau baca kalimat-kalimat itu? Orang-orang seperti inilah yang dibenci oleh Allah SWT Karena sombong dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya Padahal asal mereka tahu Kalau orang-orang seperti mereka ini Akan mengalami hal mengerikan di akhirat gelap Ada yang misu tulih dan tidak berakal Yang buta tulih Yalah orang yang suka ujung Bangga dan sombong dengan amalannya Lanjut Ada manusia yang begitu mengenaskan nantinya Lidahnya menculur ke bawah Bahkan mereka sampai mengunyah-unyah lidahnya sendiri Mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat baik kepada orang lain Tapi dia sendiri tidak melakukannya Atau istilahnya lain di mulut lain yang dikerjakan Ada yang mengunyah-unyah lidahnya sendiri Yang menyulur sampai ke dada Dari mulut mereka mengalir tanah laksana air liur berbau busuk Dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya Yang mengunyah-unyah lidahnya sendiri seperti ini Adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya Kemudian Bagi orang-orang suka mengadukan berita bohong kepada penguasa Siap-siap saja di padang masyarakat disalib Adil disalib di atas palang-palang api Yang tersalib di atas palang-palang api Adil orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa Bahkan di dunia pun ternyata diancam masuk penjara Dalam pasal 317 KUHP Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan Atau pemberitaan palsu kepada penguasa Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserah Diancam karena melakukan pengaduan fitnah Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Ada juga orang-orang yang suka usil ke tetangganya Padahal tetangga menempati posisi penting dalam kehidupan Sangking pentingnya Jibril beberapa kali berwasiat kepada Rasulullah SAW Untuk berlaku baik kepada tetangga Bahkan dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan Dari Abu Hurairah radiallahu'an Rasulullah SAW bersabda Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Para sahabat bertanya Siapa itu wahai Rasulullah Beliau bersabda Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya Makanya orang-orang yang suka mengusili tetangganya Akan muncul di akhirat dengan keadaan yang memprihatinkan Ada yang terpotong tangan dan kakinya Yang terpotong-potong tangan dan kakinya Adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya Terus bagaimana dengan orang yang suka memuaskan hawa nafsunya Ibnu Taimiyah dalam Majmuh Fatawa menjelaskan Bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu Adalah seseorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai Dan menolak perkataan atau perbuatan yang dia benci Dengan tanpa dasar petunjuk dari Allah SAW Mereka tidak akan mementingkan larangan dan anjuran agama Ada banyak orang-orang yang celaka Karena mengikuti hawa nafsunya Saat di akhirat mereka akan mendapatkan balasannya Ada yang baunya lebih busuk dari bangkai Yang baunya lebih busuk daripada bangkai Adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya Bergelimang dalam dosa syahwat Dan menolak menonakan hak Allah dalam harta kekayaannya Terakhir, ada orang suka merasa hebat sendiri Dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya Mereka-mereka inilah yang akan kepenasan Bahkan meleleh di akhirat gelap Ada yang memakai baju-baju panjang Terbuat dari timah meleleh Mereka adalah orang yang selalu tak kabur Suka bermegah dan memuji diri Sahabat beriman Rasulullah SAW Telah memberikan spoiler keadaan manusia-manusia pendosa di akhirat gelap Hendaknya Dengan mengetahui itu semua Kita menjauhkan diri dari hal-hal maksiat Sebab semua kemaksiatan itu Hanya akan merugikan diri sendiri Semuanya akan ditampilkan di akhirat gelap Dan akan mendapat balasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!